Assalamu'alaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di Gimmick Story. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita lanjutan dari tetangga beda alam. Ririn yang berniat membantu Dian malah terjebak di alam lain. Beruntung, ia masih bisa selamat dan mengetahui bahwa tetangganya itu bukanlah manusia. Oke, gak perlu lama-lama. Kita langsung ke ceritanya. Sinar matahari mulai menyingsing. Langit terlihat mulai cerah. Setelah mandi, aku bergegas menuju dapur untuk membuat sarapan sebelum Mas Rian berangkat kerja. Setelah Mas Rian berangkat kerja, aku segera menuju ke rumah Mbak Dian untuk memastikan keadaannya. Kali ini, rumah Mbak Dian terlihat benar adanya. Letaknya sama persis seperti yang kulihat waktu malam hari. Apa iya? Kemarin aku sedang berhalusinasi. Kuketuk pintu rumah Mbak Dian. Tok, 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 tok. Permisi. Tak ada jawaban sama sekali. Hingga suara Mbak Dian terdengar. Masuklah. Terdengar suara Mbak Dian yang agak berat. Lantas, aku segera masuk ke dalam rumah yang tampak sangat berantakan itu. Ya ampun, Mbak Dian. Apa yang sudah terjadi? Teriakku kaget ketika kutemui Mbak Dian tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Saya cari bantuan dulu ya, Mbak Dian. Ucapku sangat panik. Tidak usah. Percuma. Mereka justru akan senang melihat kondisiku seperti ini. Sahut Mbak Dian seraya menahan sakit. Dengan sekuat tenaga, aku berusaha mengangkat tubuh Mbak Dian yang sudah tak berdaya. Kubaringkan tubuh Mbak Dian di atas kursi bambu. Wajah cantik Mbak Dian yang tertutup oleh banyaknya darah membuatku menangis terseduh. Tolong, bantu saya. Seketika, tangan penuh darah Mbak Dian memegang erat pergelangan tanganku. Saya janji Mbak bakal bantuin. Saya harus bagaimana sekarang? Jawabku tak kuasa melihat keadaan Mbak Dian. Pulanglah. Dan kembali ke sini setelah matahari terbenam. Tapi, aku tak mungkin meninggalkan Mbak Dian dalam kondisi seperti ini. Namun, tatapan tajam Mbak Dian seakan mengusirku keluar rumah. Masih dalam keadaan menangis, aku pun meninggalkan rumah Mbak Dian. Aku merasa sangat bingung dan gelisah. Tak tahu harus melangkah kemana. Hingga aku baru menyadari bahwa hari sudah berganti sore. Aneh. Perasaan, aku hanya beberapa menit di rumah Mbak Dian. Gumamku. Aku segera membersihkan badanku dan bergegas menyiapkan makan malam untuk Mas Rian yang sebentar lagi akan pulang. Setelah semua beres, aku baru melihat ponselku yang ternyata banyak telpon dan WA dari Mas Rian yang mengatakan di arus lembur hingga larut malam. Tahu gini kan, aku nggak usah nyiapin makan malam. Dan padahal aku ingin cerita ke Mas Rian agar bisa bantu Mbak Dian. Aku harus bagaimana sekarang? Batinku terus memikirkan Mbak Dian. Akhirnya, aku berinisiatif meminta bantuan ke Burisma. Namun saat sampai di rumahnya, ternyata Burisma sepi dan terlihat gelap. Hanya ada lampu teras yang menyala. Apa Burisma lagi keluar ya? Ucapku. Tak putus asa, kali ini aku menuju rumah Nenek Radmi dan alhamdulillah beliau ada di rumahnya. Eh, ada apa malam-malam kesini? Ucap Nenek Radmi yang begitu lembut. Maaf sebelumnya, saya mau minta tolong untuk membantu Mbak Dian. Kondisinya sangat memprihatinkan. Jawabku sambil memegang kedua tangan Nenek Radmi yang masih berdiri di depan pintu. Nenek Radmi justru menatapku tajam. Sambil mengernyitkan dahinya, Nenek Radmi nampak shock mendengar ucapanku. Apa kamu sudah tahu tentang Dian? Tanya Nenek Radmi yang kubalas dengan gelengan kepala. Abaikan itu semua. Pulanglah. Dan jangan pernah membuka pintu rumahmu meski ada yang meminta tolong. Hingga esok matahari terpit. Karena Nenek dan kamu pasti takkan bisa membantu Dian. Pungkas Nenek Radmi seraya menutup pintu. Ucapan itu semakin membuatku tambah kebingungan. Aku berperasangka bahwa penduduk desa tak ada yang peduli dengan Mbak Dian. Sekarang aku menjadi serba salah. Ingin membawa Mbak Dian ke rumah sakit juga tidak ada kendaraan. Sebelum semakin malam aku bergegas menuju ke rumah Mbak Dian. Betapa terkejutnya aku melihat Mbak Dian berpakaian sinden dan terlihat sangat cantik seperti tak pernah ada kejadian pagi tadi. Kenapa? Kamu kaget? Tanya Mbak Dian seperti sudah menungguku. Aku hanya terdiam membisu menyaksikan penampilan Mbak Dian. Mungkinkah aku sedang berhalusinasi lagi? Duduklah akan kubuatkan minum untukmu ucap Mbak Dian harum semerbak bunga melati dari Mbak Dian seakan menghipnotisku. Ini teh melati minumlah dulu supaya kamu sedikit relax. Mbak Dian kembali dengan membawa secangkir teh. Entah kenapa aku langsung meminum teh itu hingga habis. Padahal kala itu aku sedang tidak haus sama sekali. tiba-tiba sayup-sayup terdengar alunan gamelan Jawa di teringaku. Dibarengi suara sinden dari Mbak Dian tepat di hadapanku. Alunan merdu itu seakan membuatku nyaman dan seperti melayang. Lama-kelamaan mataku mulai terpejam dan bruk aku sudah terjatuh di tanah berkerikil. Dimana ini? Mbak Dian kemana? Tiba-tiba aku sudah berada di tempat yang sama sekali taku kenali. Aku mencoba memperhatikan sekeliling. Hanya ada pepohonan besar dan tinggi. Aku semakin merasa panik tatkala menyadari tempatku saat ini berada di dalam hutan. Aku terduduk dan menangis sejadi-jadinya. Mas Rian tolong aku aku ketakutan. Rintiku memanggil suamiku. Di saat yang bersamaan di balik rimbunan pohon terlihat banyak mata seperti sedang mengawasiku. Dengan cepat aku segera berlari yang entah kemana aku hanya mengikuti jalan setapak yang ada. Jantungku berdetak hebat keringat bercucuran serta nafas yang tersengal-sengal. Tak pernah terpikir aku bisa berada di tempat seperti ini. Semakin aku berlari semakin terdengar suara gemuruh di belakangku. Seolah banyak orang-orang mengejarku. Aku terus berusaha berlari entah kemana seperti hutan ini tak memiliki ujung hingga aku terpleset dan jatuh ke dalam jurang hingga kepalaku membentur batu kemudian pingsan. Di tempat lain Assalamualaikum dek Mas pulang tak ada jawaban dari sang istri. Rian kembali mengetuk pintu untuk kedua kali. Tok 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 Akhirnya Ririn keluar membukakan pintu. Kamu udah tidur ya? Maaf ya Mas harus pulang sampai malam begini? Ucap Rian sambil mencium kening istrinya. Rian merasa aneh pada istrinya. Tak ada pelukan dari istrinya dan bahkan Ririn langsung masuk ke dalam kamar. Di sini Rian mengira Ririn ngambek padanya karena pulang larut malam. Setelah mandi Rian menyusul istrinya ke dalam kamar. Melihat istrinya sudah tertidur lelap Rian tak berani mengganggunya. Wajah istrinya terlihat sangat pucat. Dengan spontan Rian menyentuh kening Ririn. Dingin. Ah mungkin Ririn cuma kecapean aja. Lantas Rian merebahkan tubuhnya di samping istri tercintanya itu. Malam kemkian larut. Rian yang khawatir dengan tubuh istrinya yang semakin dingin bagai es batu mencoba membangunkannya. Seketika mata Ririn melotot ke arah Rian. Bibir tipis Rian mulai terbuka dan menyeringai. Sontak Rian terperanjat menyadari bahwa itu bukanlah Ririn. Siapa kamu? Kamu bukan Ririn. Pergi dari tubuh istriku. Hardik Rian. Tawa khas kuntilanak yang keluar dari mulut Ririn membuat Rian semakin yakin bahwa dihadapannya ini bukanlah Ririn. Siapa kau sebenarnya? Jangan kau ganggu istriku. Teriak Rian yang justru membuat Ririn tertawa semakin nyaring. Tawa melengking itu sukses membuat Rian bergidik ngeri. Kemudian Ririn beranjak dari kasurnya dan Berak Wanita muda itu dengan mudanya mendobrak pintu kamar yang sebenarnya sedang terkunci. Untuk kedua kalinya Berak Kini giliran pintu depan yang dirusaknya. Rian yang tak mau tubuh istrinya dibawa pergi oleh maluk gaib lantas menarik tangan Ririn dengan sekuat-kuatnya. Tapi justru tubuh Rian lah yang terhempas hingga kepalanya terbentur dinding hingga mengeluarkan darah. Sambil menahan rasa sakit Rian berteriak meminta tolong saat melihat Ririn mulai pergi menjauh. Sambil tergopo-gopo Rian mengejar Ririn yang melayang dengan cepat entah kemana. Di tempat lain terlihat Bu Risma sedang mengobrol dengan seorang lelaki tua berjenggot panjang. Di dalam rumah tua yang dipenuhi bunga serta sesajen itu Bu Risma duduk saling berhadapan. Bagaimana ini mbah? Beberapa hari terakhir ini saya sering diteror oleh Dian lewat mimpi? Dian ingin membunuhku? Ya dia ingin membalaskan dendamnya. Kamu sudah terlambat. Arwah Dian sudah menemukan manusia yang sama wetonnya dan memiliki ciri fisik yang hampir mirip dengan Dian. Itu akan memudahkan Dian untuk menghabisimu. Terus saya harus bagaimana mbah? Saya gak mau mati. Hanya ada satu cara. Jauhkan perempuan yang menjadi perantara Dian itu atau bahkan bunuh saja. Terus siapa perempuan itu? Carilah sendiri. Yang pasti dia memiliki ciri fisik seperti Dian. Dan malam ini kamu harus menginap saja di sini agar Dian tidak dapat menemukanmu. Kembali ke Ririn yang tersesat. Setelah pingsan entah berapa lama aku mulai terbangun dengan rasa sakit di seluruh tubuh terutama di bagian kepala yang tampak benjol akibat terbentur batu di dasar jurang. Sepertinya sudah tidak ada yang mengejarku ucap dalam batinku. Kata siapa? Mereka tidak berani mendekat karena ada aku di sini. seorang laki-laki bertubuh besar dan memiliki satu tanduk di keningnya berdiri tepat di belakangku. Siapa kamu? Aku berada di mana sekarang? Tolong biarkan aku pulang. Pintaku sambil mengesot mundur menjauhinya. Aku bisa saja membantumu keluar dari tempat ini asalku bisa memberiku kekuatan atau pusaka. suara tawa yang menggelegar itu sukses membuat tubuhku seakan mematung tak bergerak. Hanya tangis dan ketakutan yang luar biasa yang aku rasakan. Suara tawa yang lama-kelamaan menghilang dan disertai asap tebal hingga sosok mengerikan itu lenyap tak tersisa. Kembali aku dikejutkan dengan sosok perempuan kecil dengan wajah yang tak beraturan. mata kanan dan kiri tak sejajar mulut lebar hingga telinga hidung bolong hingga terlihat seperti tengkorak. Tak kalah membuatku bergidik ngeri. Tempat apa ini sebenarnya? Apa aku harus tersiksa seperti ini selamanya? Cepat ikuti aku atau kau tak akan pernah bisa kembali ke duniamu? Ucap perempuan kecil itu. Yakin tak yakin aku terus mengikutinya dari belakang. entah menuju kemana. Sambil menangis sesenggukan mengingat Mas Rian dan juga orang tuaku. Aku hanya bisa pasrah. Mas Rian ayah dan ibu aku tak tahu apakah aku bisa bertemu kalian lagi. Aku harap kalian bisa menemukan jasadku jika aku harus mati di sini. Pikiranku yang sudah kacau dan menyerah tiba-tiba dibantah oleh perempuan kecil itu. kau jangan pernah berpikir seperti itu. Mereka yang ada di sini akan senang melihat manusia putus asa sepertimu. Atau kau memang mau mati di sini? Dasar manusia bodoh yang selalu lupa akan kekuatan yang lebih hebat di alam semesta ini. Perkataan perempuan kecil itu langsung menghujam dadaku. Seakan menyadarkanku bahwa aku sudah jauh dari Sang Maha Pencipta. Semakin sesak rasa di dada tatkala aku menyadari bahwa selama ini aku tak pernah sholat atau bahkan menyebut nama Allah dalam kehidupanku. Sampailah kami di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Hatiku merasa sedikit tenang setelah aku berzikir dalam hati. Perempuan itu berhenti tepat di depan gubuk tersebut. Sebenarnya aku tak mau menolong manusia yang lalai sepertimu. Tapi aku tahu perempuan kecil itu kemudian menoleh dan wajahnya berubah seperti manusia biasa. Aku hanya bisa mengantarkan sampai di sini. Ikutilah jalan ini hingga bertemu hutan bambu. Kemudian lemparkanlah kerikil ini sebelum masuk ke hutan bambu. Dan selalu ingatlah kepada Tuhanmu. Lantas perempuan itu memberikan lima butir batu kerikil kepada aku. Terima kasih karena kamu memenolongku. aku janji akan membalas kebaikanmu. Sebut saja namaku Putri dalam doamu. Cepat pergilah sebelum penghuni hutan di sini mengejarmu. Dengan cepat aku berlari mengikuti arahan perempuan itu. Tak lupa aku membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang aku bisa. Beralih kerian. Aku harus bagaimana? Apa aku harus menghubungi orang tua Ririn? Pasti aku bakal dimarahin oleh mereka. Tapi aku juga tidak bisa berbuat banyak. Dengan segera aku menuju rumah orang tua Ririn. Ya, seperti yang kuduga. Orang tua Ririn begitu marah mendengar anak tunggalnya hilang di bawah makhluk gaib. Malam itu juga ayah Ririn mengumpulkan sanak saudara untuk sama-sama berdoa untuk keselamatan Ririn. Dan besok paginya akan pergi bersama Rian untuk mencari keberadaan Ririn. Pagi harinya semua keluarga Ririn sudah berada di depan rumah Rian. Warga desa yang berbondong-bondong turut membantu mulai berkeliling mencari. Sementara itu Burisma mulai sedikit gusar. Ia merasa bahwa sebentar lagi rahasianya akan terbongkar. Pencarian itu berlangsung hingga malam hari. Ketika malam tiba Burisma semakin ketakutan. Apalagi ia di rumah sendirian. tak lama kemudian muncul Ririn yang entah dari mana bisa masuk ke rumah Burisma. Sontak Burisma terkejut akan kedatangan Ririn dengan raut wajah penuh amarah. Kau harus mati Risma. Burisma langsung menyadari bahwa itu adalah Dian yang masuk ke tubuh Ririn merasa sangat panik. Maafkan aku Dian jangan bunuh aku. Untung saja dengan cepat dukun yang selama ini membantu Burisma dapat mengusir Dian. Untung bah cepat datang kalau tidak mungkin Dian sudah menghabisiku. Makanya jangan ceroboh. Sudah kubilang jangan pulang dulu ke rumah. Hardik si dukun. Cepat temukan jiwa perempuan itu atau aku tidak bisa membantumu lagi. Ucap si dukun. Merasa takut terhadap Ririn yang mungkin akan datang lagi. Lantas Burisma bergabung dengan warga lain untuk mencari keberadaan Ririn. Di tempat lain Ririn terus berlari hingga ia berhenti tepat di depan hutan bambu. Dengan cepat ia melempar kerikil dan kemudian masuk menerobos rimbunnya hutan bambu. Dalam langkah cepatnya Ririn melihat cahaya putih yang menyilaukan matanya. Mungkin ini jalan keluar untukku. Batin Ririn yang menambah semangatnya. Suasana sunyi kini mulai berganti suara banyak orang memanggil-manggil namanya. Mata Ririn mulai terbuka perlahan setelah sebelumnya terkena silawan cahaya tersebut. Alhamdulillah ini silawan lampu ruang tamu. Ucap Ririn merasa sangat bersyukur ketika melihat ia sudah berada di dalam rumahnya sendiri. Ririn langsung beranjak keluar mencari sumber suara yang tadi ia dengar. Akhirnya Ririn bertemu dengan suaminya. Peluk haru disambut seluruh warga kampung. Tak lupa orang tua Ririn juga memelukkan anaknya yang sempat hilang di bawah makhluk gaib. Semua orang merasa lega namun rasa takut justru mengantui Bu Risma. Sesampainya di rumah Ririn langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Begitupun Bu Risma yang turut ikut mendengar cerita Ririn. Saat Ririn sedang bercerita tiba-tiba Bu Risma hingga terpental ke teras rumah. Erangan kesakitan Bu Risma langsung membuyarkan semua orang yang sedang tertegun mendengarkan cerita Ririn. Semua mata tertuju kepada sosok kuntilanak yang tak lain dan tak bukan adalah Dian. Dengan kejam Dian menarik rambut Bu Risma hingga terseret beberapa meter. Seluruh orang yang saat itu berada di rumah Ririn berusaha mengejar Bu Risma yang diseret dengan tega oleh arwah Dian. Berak! suara sangat keras terdengar setelah Dian melemparkan tubuh Bu Risma dan menghantam pohon sawo di belakang samping rumah Ririn. Kau harus mati Risma! Ucap sosok kuntilanak itu sambil mengeluarkan tawakas kuntilanak yang menyeramkan. Suasana berubah menjadi sangat justru justru datang mendekati arwah Dian yang masih melayang-layang di atas tubuh Bu Risma yang sudah tak berdaya. Mau apa kau sebenarnya Dian? Hardik Nenek Ratmi. Aku hanya ingin membalaskan dendamku kepada perempuan ini. Balas Dian dengan penuh amarah. Memang apa yang telah diperbuat Risma kepadamu? Tanya Nenek Ratmi. Dia telah membunuhku dan menguburkan dengan tidak layak di bawah sini. Ucap Dian. Sudahlah Dian. Kamu harus kembali ke alamu. Biar urusan Risma aku yang akan menghukumnya dan aku berjanji akan memindahkan jasadmu untuk dikebumikan dengan layak. Tutur Nenek Ratmi. Sosok kuntilanak Dian kemudian menghilang. Dengan cepat Nenek Ratmi menyuruh beberapa orang untuk menolong Bu Risma agar dibawa ke rumah sakit. Keesokan paginya Ririn Rian Nenek Ratmi dan sebagian warga menjenguk Bu Risma yang sudah mulai siuman. Dengan tangisan yang terseduh-seduh Bu Risma akhirnya mengungkapkan rahasia yang sudah lama ia pendam. Bu Risma dan Dian dulunya adalah seorang sinden. Mereka sering bekerja secara bersama. Namun nasib mereka sedikit berbeda. Dian yang memang sejak kecil memiliki paras cantik ditambah dia adalah seorang janda membuat Dian banyak disukai lelaki. Bahkan sering mendapat job hingga empat kali lipat dibanding Bu Risma. Hal itulah yang membuat Bu Risma merasa iri kepada Dian. Lantas Bu Risma memiliki rencana jahat terhadap Dian dengan memfitnah Dian sebagai pelakor. Tak hanya itu Bu Risma juga memfitnah Dian memakai pengasian untuk memikat para lelaki. Fitnahan Bu Risma dengan cepat menyebar ke penjuru desa. Dian semakin terpojok dan hampir terusir dari kampungnya akibat fitnah yang dilontarkan oleh Bu Risma. Untung saja ada nenek Radmi yang masih percaya terhadap Dian bahwa tidak mungkin orang sebaik Dian melakukan perbuatan seperti itu. Merasa gagal membuat Dian terusir dari kampungnya. Bu Risma tak tinggal diam. Suatu malam saat Dian terlelap di kamarnya Bu Risma menerobos masuk ke rumah Dian. Tanpa basah-basi Bu Risma langsung menghujami tubuh Dian yang sedang tertidur dengan balok kayu. Hanya dalam beberapa detik tubuh molek sang sinden kini menjadi babak belur. Sempat memohon ampun dengan suara yang tertati-tatih Dian justru kembali dihantam oleh Bu Risma. Darah bercucuran dimana-mana. Pesinden cantik itu akhirnya tewas di tangan Bu Risma. Dengan cepat Bu Risma menyeret mayat Dian ke alaman belakang rumah. Ia menguburkan mayat Dian di bawah pohon sawo. Kemudian ia membakar rumah Dian agar seolah-olah Dian mati terbakar. Malam Dian larut disertai kobaran api yang semakin membesar. Warga mulai menyadari adanya kebakaran rumah saat api hampir melahap seluruh rumah Dian. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara mobil pemadam kebakaran kesulitan masuk ke area rumah Dian yang memang memiliki jalan cukup sempit. Alhasil rumah Dian habis dilalap si jago merah. Semua orang mengira Dian sudah mati terbakar habis hingga tak ditemukan jenazahnya. Setelah mendengar cerita dari Burisma, Nenek Ratmi hanya bisa menangis dan tak habis pikir bahwa Burisma begitu tega membunuh Dian hanya karena rasa iri dan dengki. Kemudian, Nenek Ratmi melaporkan Burisma ke kantor polisi. Burisma hanya bisa pasrah dan harus menerima konsekuensinya. Di tempat lain, warga berjibaku menggali tanah di mana jasad Dian dikuburkan oleh Burisma. Akhirnya, jasad Dian ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kemudian, jenazah Dian dibawa ke Musola untuk dimandikan dan disolati. Ririn dan Rian juga ikut mengantar jenazah Dian hingga ke pemakaman. Ririn yang merasa kasihan atas meninggalnya Mbak Dian yang sangat tragis, meminta agar digelar doa bersama di rumahnya nanti. Rian juga menyetujui keinginan istrinya tersebut. Malam harinya, warga kampung berbondong-bondong menuju ke rumah Rian. Sementara itu, para ibu-ibu juga turut antusias menyumbang berbagai makanan untuk disajikan di acara kirim doa tersebut. Setelah kejadian tersebut, kini kondisi kampung mulai terasa aman dan tentram. Meski masih banyak omongan-omongan mengenai Ibu Risma yang begitu tega menghabisi nyawa Dian dengan sangat buat semua warga kampung terkejut dan seakan-akan Ririn yang harus berkorban untuk menyingkap rahasia yang sudah lama disimpan oleh Risma. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya dan mungkin segitu dulu cerita kali ini. Nantikan cerita-cerita lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.